Selanjutnya, saudara tuntut pesangon dibayar usai terkena PHK, demo karyawan perusahaan tambang di Konawi Selatan berlangsung licu. Tuluan karyawan sebuah perusahaan tambang di Kabupaten Konawi Selatan terlibat saling dorong dengan petugas. Setelah masa memaksa masuk ke dalam perusahaan, koordinator aksi menjelaskan masa melakukan uju kerasa setelah perusahaan dinilai melakukan PHK secara sepihak. Mantan karyawan mendesak perusahaan membayar pesangon. Selain itu, masa juga menuntut perusahaan membayar gaji karyawan sesuai dengan upah minimum provinsi. Asi kerucuhan baru meredah setelah manajer perusahaan tambang mengajak masa untuk berdialog. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.